Badan Narkotika Nasional atau BNNRI menggelar vaksinasi COVID-19 bagi seluruh jajaran pegawai di kantor pusat BNN Jakarta Timur. Pemberian vaksin COVID-19 bukanlah jaminan mutlak untuk bebas dari virus COVID-19. Oleh karena itu, para pegawai dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan demi menjaga kesehatan diri menuju terwujudnya Indonesia yang sehat. Sebanyak 36 tenaga medis yang terdiri dari 16 dokter dan 20 perawat diterjunkan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 yang digelar BNNRI Pusat di kantor Cawang, Jakarta Timur. Tenaga medis tersebut merupakan dokter dan perawat di lingkungan BNN Pusat, BNN PDKI, serta tenaga medis dari Rumah Sakit Omni Pulau Mas, Jakarta Timur. Terut hadir Kepala BNN Petrus Golose dan Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Parmudi, para pegawai yang melakukan vaksinasi COVID-19 akan melalui 4 tahapan, yakni meja pendaftaran untuk mengetahui nomor induk kependudukan, meja 2 untuk screening, meja 3 untuk pengecekan kondisi tubuh. Beberapa kriteria yang tidak boleh menerima vaksin COVID-19 adalah ibu hamil, orang penyakit bawaan, penyakit diabetes, jantung, hipertensi, darah tinggi, dan orang penyintas COVID-19 yang terinfeksi virus COVID-19. Dengan demikian, pemberian vaksin COVID-19 bukanlah jaminan mutlak untuk bebas dari virus COVID-19, apalagi vaksinasi tersebut baru tahap pertama. Untuk itu, Kepala BNN menghimbau untuk tetap mematuhi 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan demi menjaga kesehatan diri untuk mewujudkan Indonesia yang sehat. Kemudian, diharapkan prosedur yang sudah disampaikan oleh pemerintah kesehatan, termasuk juga saya sudah menerima kepada pegawai yang berkerja di BNN, sesudah divaksin tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan, kalau setiap keadaan mencapai COVID-19, maka kita juga akan mencapai dalam waktu dekat COVID-19 untuk bangsa Indonesia. Produktivitas kita bisa bekerja, kita bisa hidup juga sehat tanpa narkoba. Ini juga penting. Dan kita juga bekerja sama dalam bidang rehabilitasi medis dengan pemerintah kesehatan. Jadi, suatu konferensi yang luar biasa. Tahap terakhir, calon penerima vaksin COVID-19 akan menuju ke ruang penyuntikan vaksin yang telah disediakan. Selanjutnya, evaluasi pos vaksinasi COVID-19 selama 30 menit, usai menerima suntikan vaksin. Kemudian setelah dipastikan tidak terdapat reaksi, rangkaian kegiatan vaksinasi ditutup dengan pemberian kartu dan sertifikat vaksin COVID-19. Dari Jakarta, Julie Suharta dan Ketut Sumadiase melaporkan.